Hai kofren, disini ada soal pernyataan yang tepat mengenai perkiraan hasil unji dayan terlistrik dari H2SO4 murni dan leburan NACL adalah yang mana? Untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit kita ingat kembali perbedaan keduanya larutan adalah campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fase secara homogen sifat kimia setiap zat yang membentuk larutan tidak berubah Nah, berdasarkan daya hantar listriknya larutan itu dibagi menjadi dua yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit kita ke larutan elektrolit zat elektrolit itu adalah zat yang dapat menghantarkan listrik karena dapat terionisasi menjadi ion-ion yang berkirak bebas misalnya ketika dilarutkan dalam air ini pun dibagi menjadi dua yaitu yang pertama elektrolit kuat ini adalah larutan elektrolit yang daya hantar listriknya itu kuat terionisasi secara sempurna contohnya adalah asam kuat basa kuat dan garam yang mudah larut dalam air yang kedua elektrolit lemah ini berarti daya hantar listriknya itu lemah karena terionisasi sebagian contohnya adalah asam lemah basa lemah dan garam yang sukar larut dalam air kalau kita ingin kembali asam kuat itu ada tujuh yaitu HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4 dan basa kuat itu ada delapan yaitu LiOH, NaOH, KOH, RBOH, CSOH, CAOH 2x, SROH 2x, dan BAOH 2x kemudian larutan non-elektrolit ini adalah zat yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak terionisasi menjadi ion-ionnya tetapi tetap dalam bentuk molekulnya contohnya adalah larutan gula larutan urea untuk puji nyala lampu dapat kita lihat untuk senyawa elektrolit dan non-elektrolit untuk elektrolit kuat lampunya itu menyala terang dan ada banyak gelembung gas kemudian direcet ionisasi atau alpha itu adalah 1 atau mendekati 1 kemudian elektrolit lemah lampunya redup kemudian gelembungnya sedikit atau lampunya mati tapi masih ada sedikit gelembung direcet ionisasi lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1 sedangkan non-elektrolit lampunya mati dan tidak ada gelembung alphanya adalah 0 karena tidak terionisasi kemudian disini terdapat senyawa ion senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar sifat elektrolit non-elektrolitnya bisa dilihat dari wujudnya yang pertama jika wujudnya padatan senyawa ion kovalen polar maupun kovalen non-polar sifatnya adalah non-elektrolit kemudian jika lelehan senyawa ion elektrolit kovalen polar maupun non-polar itu non-elektrolit sedangkan dalam wujud terlarutan senyawa ion bersifat elektrolit dan senyawa kovalen polar ada dua yang pertama kalau terdisosiasi itu berarti elektrolit kalau tidak terdisosiasi berarti non-elektrolit senyawa kovalen non-polar itu non-elektrolit oke dari konsep yang telah kita jabarkan kita ke H2SO4 ini adalah asam kuat dan termasuk senyawa kovalen yaitu ketika berikatan terjadi pemakaian elektron bersama maka untuk senyawa kovalen meskipun ini asam kuat dalam bentuk murni tidak dapat terion karena tidak terion maka ini termasuk non-elektrolit sehingga tentu saja lampu mati dan tidak ada gelembung kemudian NACL ini merupakan senyawa ionik yaitu ketika berikatan terjadi serah terima elektron karena senyawa ion maka dalam bentuk kelelehan atau leburan dan larutannya dapat menghantarkan listrik sehingga disini terurai sempurna menjadi NACL dan CL min berarti termasuk elektron kuat maka lampu akan menyala terang tapi tidak ada gelembung kenapa? karena NACL disini leburan berarti tidak ada air gelembung itu terjadi karena adanya proses oksidasi dan reduksi air yang akan menghasilkan gas O2 dan H2 meskipun lampunya menyala terang karena termasuk elektron kuat tapi karena bentuknya leburan berarti tidak ada air maka tidak akan terbentuk gelembung nah sekarang kita eliminasi satu persatu yang A lampu menyala redup ketika menguji H2 sompat murni salah lampunya tidak menyala yang B lampu tidak menyala ketika menguji H2 sompat murni ini benar yang C lampu tidak menyala ketika menguji leburan NACL justru lampu menyala terang yang D tidak timbul gelembung gas pada elektroda ketika menguji leburan NACL ini benar yang E timbul banyak gelembung gas pada elektroda ketika menguji H2 sompat murni ini salah maka kesimpulannya jawaban yang tepat adalah yang B dan yang D oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya